Polda Sumatera Utara terus mendalami keberadaan dua kerangkeng di rumah Bupati Langkat Nonaktif yang beberapa waktu lalu ditangkap KPK. Dari hasil penyelidikan awal puluhan warga yang berada di dalam kerangkeng merupakan warga yang diminta bekerja namun tidak dibayar. Kabin Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi mengatakan puluhan warga yang sebelumnya berada di dalam kerangkeng di rumah Bupati Langkat Nonaktif merupakan warga yang diminta untuk bekerja di perkebunan sawit namun tidak diberikan bayaran. Mereka hanya diberikan makan sehari-hari. Mereka yang diminta bekerja namun tidak diberikan bayaran ini sendiri disebut sebagai para pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh Bupati Langkat Nonaktif atas persetujuan pihak keluarga. Praktek ini sendiri diduga sudah berjalan selama 10 tahun. Betul memang keterangan yang diberikan oleh beberapa pengurus, mereka jangka 3 sampai 5 bulan, 4 bulan mohon maaf, itu kemudian mereka dipekerjakan di perusahaan pengolahan sawit milik Bupati Langkat. Setelah itu mereka kembali lagi, jadi kebutuhan makan dan lain sebagainya itu tercukupi. Tapi memang betul mereka informasinya tidak mendapatkan bayaran. Dan ini masih terus kita ngalami. Kemudian terkait dengan dugaan-dugaan yang lain, tim masih bekerja. Sebelumnya warga sempat dihebohkan dengan ditemukannya kerangkeng untuk manusia di kediaman Bupati Langkat Nonaktif pasca operasi tangkap tangan oleh KPK. Terima kasih telah menonton!